Pemirsa sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Sejauh ini, penerapan pelaksanaan penerima peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi masih diberlakukan. Namun sejumlah warga sempat mengeluhkan akan sulitnya aturan mengenai zonasi ini. Aturan zonasi penerimaan siswa diatur dalam Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejeruan. Aturan ini dianggap sejumlah warga masih menyulitkan. Warga kesulitan karena ada beberapa permasalahan, di antaranya sistem yang mengutamakan kedekatan jarak. Selain berada di RT yang sama dengan sekolah, sistem pemetaan menggunakan map digital dinilai tidak akurat karena perbedaan titik koordinat dengan alamat sesungguhnya. Tidak hanya dialami calon peserta didik baru, pihak sekolah juga mengalami kesulitan terutama mengenai kapasitas. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru PPDB di daerah. Temukan fakta bahwa pemerintah daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah. Sehingga dalam penerapannya, cukup sulit dilaksanakan PPDB dengan jalur zonasi dengan presentasi yang cukup besar. Lalu sistem ini disinyalir justru melahirkan kecurangan baru, yaitu memanipulasi kartu keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan. Tujuan utama sistem zonasi adalah untuk menyamaratakan kualitas pendidikan. Tapi hal ini akan sulit jika sarana dan prasarana serta fasilitas belum merata. Tim Liputan BTV Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka empat jalur seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 15 tahun 2024 tentang penerimaan peserta didik baru. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka empat jalur seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024. Keempat jalur itu terdiri dari zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, wali, dan atau jalur anak guru, tenaga kependidikan, dan juga jalur prestasi. Dari keempat jalur itu, jalur zonasi memiliki kuota penerimaan terbanyak untuk SD, di mana jalur ini menampung 73% calon peserta didik, sedangkan untuk SMP dan SMA, paling sedikit menampung 50% calon peserta didik baru. Dalam Pergub DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024 diatur mengenai ketentuan zonasi untuk jenjang SD, di mana zona prioritas pertama adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di lingkungan RT yang sama dengan sekolah, dan juga untuk prioritas kedua adalah berdomisili di kelurahan yang sama dengan sekolah atau berdekatan dengan sekolah. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, zona prioritas pertama ini diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di sekitar sekolah dan prioritas ketiga ini berdekatan dengan kelurahan di sekolah. Nah, Pergub DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024 juga mengatur jika CPDB ini lebih banyak dari daya tampung, maka akan dilakukan seleksi. Di antaranya adalah seleksi usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai dengan zonasi prioritas, lalu seleksi urutan pilihan sekolah, dan terakhir adalah seleksi waktu mendaftar. selamat menikmati.